Pada bagian ini kita akan menyiapkan routing dan view untuk aplikasi kita. Untuk routingnya bisa dibuka di app http routes ini. Secara default Laravel pada fresh instalasinya dia memiliki satu routing ini. Kita hapus saja routing ini. Kita ganti dengan routing yang ada pada dokumentasi untuk basic task list. Disini dia menggunakan atau use app task berarti dia memakai model task yang kita buat tadi. Kemudian dia menggunakan illuminate http request untuk mengatur requestnya. Kita copy kodenya. Kita paste disini. Oke routingnya sudah siap. Kemudian kita akan menyiapkan view-nya untuk aplikasi kita. Dia akan berada di resource views ini. Oke kita buka dokumentasi lagi. Kita akan membuat layoutnya terlebih dulu. Kita copy kodenya. Oke. Sesuai disini dia bikinnya di resource views layouts app.blade.php Oke kita bikin disini disini. New file layout layout.app.blade.php Kemudian kita paste juga kodenya disini. Berikutnya kita membuat view untuk menampilkan task kita. Ini di resource view task.blade.php Kita copy lagi kodenya. Kita buat di views new file.blade.php Kita buat di views new file. Task.blade.php Seperti dia extension ke ini. Layout ini. Yang telah kita buat disini tadi. Kemudian dia memiliki content seperti ini. Dan dia akan masuk ke yield ini. Routingnya kita arahkan ke view. Task tadi. Return view. Task. Kita coba lihat. Dia tidak punya not found. Disini ada yang not found. Ini. Kita komen dulu ya. Oke. Nah seperti ini jadinya. Kenapa dia polos? Karena ini kita belum memasukkan CSS dan javascript dari bootstrap. Oke. Untuk itu kita pakai cdn ini. Kita pakai yang minified ini ya. Ini. Kita copy. Kita masukkan ke. Ini. Ini untuk CSSnya. Kemudian kita. Copy juga. Untuk javascriptnya. Ups. 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 Kita copy. Ini. Kemudian kita. Refresh ini. Nah. Dia menampilkan seperti ini. Ada task. Ada navbar dari Laravel. Eh. Bootstrap maksudnya. Oke. Kita lanjut. Baca dokumentasinya. Nah. Ternyata udah selesai. Untuk persiapan routing dan view. Kita. Sudah siap. Kita akan lanjutkan dengan fungsi-fungsinya. Dengan menambahkan. Task. Untuk menghapus tas juga. Dan juga menampilkan. Oke. Sekian. Kita lanjut di bagian selanjutnya. Oke.